Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa sih yang dimaksud dengan zat Allah itu apa yang dimaksud dengan zat Allah itu kedua apakah orang yang berabaya Islam tapi bunuh diri apakah mendapat jawaat apakah orang yang bertabrakan apakah mati zahid atau mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa namanya kita tahu bahwa ada sepuluh pintu apa namanya ada sepuluh pintu apakah ada dalil atau apa yang menguatkan tentang ini gitu itu yang sembilan dan darahnya adalah beriaga gitu apakah itu betul atau bagaimana gitu sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh dari-wabarakatuh biasa 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 ini yang penting lupanya lupanya ini apa yang ini apa yang ini siap apa yang ini ya walaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh suci anda ini kandisikan saya salinu ini terdengar saya mentep bikin pikir secara akal sehat kan lagu tahu tentang keburukan berarti saya tanukin apa memang itu kewasalahan ya cuma itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya yang ini lebih segelian oke pertanyaannya diantaranya kalau ada orang Islam mati bunuh diri apakah dapat syafaat nanti di negeri akhirat dari bagian Rasulullah kalau kita lihat dari suatu wadit menjelaskan orang itu nanti di akhirat dengan ini mati ya di dunia sesuai dengan kebiasaannya ketika hidup di dunia kok dia orang bagusnya jika ya begini Insyaallah meninggal dunia dalam keadaan yang bagus amin ya Allah udah meninggal dunia dalam keadaan nah nanti juga dia dibangkitkan dalam keadaan ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah SWT inaudzubillah itu menaudzubillah binzalik berarti menara dengan si meninggal dunia bunuh diri bahkan lebih mengenai ketika dibangkitkan amal otaknya kalau kita berakan bagaimana ya kalau kita memang mati tabrakan tuh kalau kita lihat termasuk syahid secara umumnya gitu merangkut dengan si kan termasuk tabrakan masih tenggelam apa kecaram kan usul terbakar masalah itu juga termasuk begitulah tetapi kemudian kalau kita beribadi yang kita yang penting kita sudah berhusnuzon kepada orang yang penting kita sudah berhusnuzon kepada orang kita serahkan sama Allah SWT nah itu yang pertama apa yang pertama apa yang dimasukkan dengan Zat Allah SWT gini ala kulihal yang namanya Zat itu tidak sama seperti Zatnya manusia amunita Zat Allah keinewang kontini terdiri dari ini terdiri dari itu tapi kalau Allah Ta'ala itu enggak terdiri dari begitu makanya ada sifat Allah tuh siqiyamuhu binafsihi berdiri dengan zatnya sendiri munita ini berdiri dengan bergayrihi munitanya berdiri dengan yang lain-lain namun bengum bengkura dengan mundi nasani nyawa ini hidup berarti ada nyawa itu yang bikin mati ada zat lain yang bikin dia hidup tapi Allah Allah ta'ala enggak begitu Nah zat Allah ta'ala lagu ini lebih dalam mampu kenapa berikutnya tetue kan kita lihat niat tuh ada beberapa pintu rizki yang ala titip dan itu dari sana dari sini bener jadi rizki itu datang banyak pintunya kadang sama rizki itu juga datang karena anak-anak jadi orang masih dikasih rizki sama Allah ta'ala enggak parang karena ya pejumbo ya enggak siapa tahu karena anaknya itu yang punya rizki tapi ditip untuk orang tuanya dari orang tuanya ada orang juga punya rizki kenapa karena dia nanggung orang sekolah karena dia nanggung orang sekolah nah dan orang sekolah kenapa itu baginda rasul tuh pernah ditanya sama seorang sahabat baginda rasul ini adik saya kau ngiring pelungu terus saya pengen ini adik saya gila jerak ngiring itu baginda rasul mengenai ngapain bahan apa dagang kan jaku kenapa karena daganganku ngekanya kena luwe kanya kena dah berkembang bagaimana apa kata baginda rasul dikasih rizki eh jangan bilang gitu ente dikasih rizki kayak begini ama Allah ta'ala kenapa siapa tahu karena ada orang yang selalu menutup ilmu dan rizki itu dititip dari kamu karena dia makanya penangani rizki nah salah satu diantara jalan rizki yang sangat luar biasa juga apa dagang perdagang itu bener-bener apa tuh membahas agama iya caranya rizki yang salah satu yang paling hebat itu dan itu langsung dicotohkan baginda rasul baginda rasul kan kita tahu bahwa sebelum apa itu sebelum nikah sama Syedah Khadijah kurang lebih di umur dua puluhan tahun tuh baginda rasul udah berdagang berdagangnya bukan sekedar tini tapi berdagangnya baginda rasul lintas negara jauh ini berdagang lintas negara Mekah sama Syah kurang lebih nah makanya nah itu salah satu jalan rizki yang sangat-sangat jelas itu jadi berdagang itu tuh antijara kalau bahasa harap antijara itu bener jalan rizki yang paling cepat itu ya itu kurang lebih nah tetapi tentunya dengan tata cara-tata cara yang eh dianjurkan dan tidak keluar dari real agama Islam kita oke berikutnya berarti jodoh itu termasuk rizki termasuk jodoh itu rizki dan jalan datangnya rizki kenapa baginda rasul di rumah pimpinannya apa hahaha 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 baginda rasul bilang begini tazawwajun nisa'a fa innahunna ya'tina bilman apa kata baginda rasul nikahi perempuan kenapa perempuan itu mendatakan rizki ah bukan deh cuma tidak dapat rizki kayak orang udah nikah ya beda kan tetap dapat rizki nya cuman rizki nya beda-beda beda dengan si Wanika beriski nikah semua nah rizki sama aja beda gitu nikahi perempuan itu kenapa perempuan itu menatangkan rizki kata bagi terus nah kamu lihat berikutnya ini pertanyaan yang berarti perempuan itu datangkan berarti semakin banyak berarti semakin banyak istri semakin banyak rizki gitu ya semakin banyak rizki dan semakin banyak permasalahan ini ada salah satu guru kami bilangnya begini nikah satu istri satu masalahnya satu nikah dua masalahnya bukan sebelah sebelah bukan dua enggak sebelah ketemannya obat tetapi namanya tetapi ini kata kita nah nikah dua itu bukannya bahwa enggak sebelah selatan nikah tiga ratus seluas nikah empat nah tetapi ala kulihal ya itu kan ya jadi ala kulihal apa ya ini kalau kita lihat dari pendapat para ulama dalam kitab-kitab bikin juga nikah yang hukumnya sunnah itu satu ada pun nikah lebih dari satu atau bahasa kerennya poligami itu enggak sunnah tetapi boleh Kenapa karena begini Emang beda ya boleh sama sunnah jauh bedanya kalau kita belajar usul bikin sama bikin kalau dalam bahasa bikin yang namanya sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala terkih itu namanya sunnah kalau dilakuin dapat pahala enggak dilakuin enggak dapat dosa tapi kalau mubah dilakuin enggak dilakuin di nemu apa-apa jadi jauh anak neberani hukumnya nah jadi yang sunnah itu satu satu yang lebih dari itu atau poligami itu boleh tetapi bukan bukan sunnah jangan bilang kalau kita rasulkan empat papa nino jadi sunnah nabi lontu enggak nah pertanyaan berikutnya oke misalkan ada orang nikah itu mungkin udah takdirnya takdirnya mungkin begitu itu akhir-akhir artinya wah-wah ketentuannya mungkin ya udah dijalani aja dengan tapi bukan tertukar sih tapi memang mulai ngomongin sunatullah ya sunatullah notak dirimu bahasa waktu itu memang nah yang pertanyaan berikutnya kan kita tahu bahwa bisikan syetan kita enggak denger maksudnya kayak enggak ada suaranya gitu tetapi kok ada aja dalam hati tuh pengen ngelakuin yang tidak-tidak Hai lalu apa kira-kira yang berperan di sana sedangkan kita secara apa secara Zahirnya kita enggak ngeliat tuh saya Tata enggak dengar suaranya lagu kalian meleluntung awesundi iya ya wakawak ini aku nama gini makanya dalam Quran itu dijelaskan apa katanya wala tetapi'u kutu'atis syaitan enggak enggak apa artinya wala tetapi'u syaitan jangan kau mengikuti syaitan enggak begitu kata'u tetapi yang dibilang apa wala tetapi'u kutu'at kutu'at itu apa jalan-jalan syaitan jadi syaitan itu mbak santan seperti yang tadi ya ngompor ngomporin letan enggak beneran jadi syaitan itu dia paranya ngompor-ngomporin yang lebih banyak berperan musuh dalam selimut kita hawa nafsu nah hawa nafsu ini enggak bisa untuk keluar dari kita baru-baru musuh dalam selimut makanya kalau dalam-dalam kitab Tashkia dalam kitab Tashkia itu kita enggak dilarang apa ndek nah apa bahasa kasar Tano kita lebih banyaknya dituntun untuk bagaimana memanage supaya nafsu ini ngikutin kita Ibn Uru Tana enggak disebut supaya kita ngalahin syaitan-syaitan enggak kenapa syaitan Tano umbas aja makna doa kedua ngalahan tapi ini yang suka ngebikin orang apa tuh kasetrum dan jatuh yang tidak-tidak itu itu hawa nafsu ini nah jadi iya segera ngadu dengan hawa nafsu makanya hawa nafsu ini musuh dalam selimut kita nggak bisa jauh dari dia nah bagaimana sifatnya kita kita perlu memanage hawa nafsu dan bahannya juga kalau nafsu itu hilang kalau dihilangin nafsu itu juga nil bagus kalau kita mau kita dengan indah berpada kan yang ntar kita yang listrik kan maksudnya nafsu itu tetap ada cuman nanti seperti yang tadi kita manajemen dengan baik dengan apa kita memanagenya memanagenya apa bahasa zamanat atur atur dengan baik kontrol hahaha kontrolnya kontrol jawa nafsu itu makanya dengan apa salah satu diantaranya cara kita bisa mengontrol hawa nafsu itu berteman sama orang-orang yang soleh Insyaallah mentah barengan kerja dengan si Bagusno ini kita ngerima ke sini ya iya kali tidak jadi begitulah pelan-pelan itu dan tidak bisa langsung-langsung nah apa-apa berubah nih oke 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 nanti kita jawab arah pertanyaan ini pemenang arah pertanyaan anda baik-baik tunggu terima kasih